Hai guys, halo semuanya, welcome back to weekly video. Kali ini kita menjawab pertanyaan dari sebuah komen soal relatifitas waktu. Apakah kalau kita dikecilin, waktu itu akan berjalan semakin cepat? Jawabannya adalah, enggak. Karena waktu itu bisa jadi lebih cepat kalau kita berjalan mendekati kecepatan cahaya. Tapi di video ini kita akan menjawab pertanyaan yang menarik. Apa sih yang terjadi kalau kita dikecilin? Sebenarnya, kita tuh enggak mungkin bisa dikecilin karena itu melanggar kuku fisika. Dan kita akan bahas ini nanti. Sekarang kita bahas dulu apa yang akan terjadi kalau kita tiba-tiba jadi kecil. Yang pertama, kita enggak bakal bisa lihat apa-apa. Karena kalau kita dikecilin, bukaan mata kita akan semakin sangat kecil. Ini bahkan jadi lebih kecil dipercayaan cahaya, sehingga enggak ada cahaya yang bisa masuk. Jadi kita enggak bisa lihat apa-apa. Sekarang kalian jadi bertanya, tapi serangga yang kecil gitu bisa lihat. Kenapa? Karena sistem penelanatan mereka beda. Kalau kita lihat mata serangga itu banyak kayak dot-dot-dot yang kecil gitu. Di tiap dot ini sebenarnya adalah lensa yang kecil-kecil, sehingga cahaya bisa masuk ke dalam mata mereka. Hal yang kedua, peredaran darah kita tidak akan bisa mengikat oksigen. Karena saat kita dikecilin, hemoglobin kita menjadi sangat kecil. Bahkan hemoglobin ini lebih kecil daripada oksigen, jadi dia tidak bisa mengikat melukul oksigen. Karena dia tidak bisa mendistribusikan oksigen ke dalam tubuh kita, kita akan meninggal. Yang ketiga, kita bakal keninginan. Karena kalau kita dikecilin, perbandingan luas permukaan tubuh sama volume tubuh kita akan semakin meningkat. Artinya, panas tubuh kita akan cepat hilang. Akhirnya, kita bakal hypothermia dan akhirnya meninggal. Nah, ternyata konsekuensinya kalau kita dikecilin itu ujung-ujungnya meninggal. Untungnya, hal ini tidak mungkin terjadi. Kenapa? Tidak mungkin. Karena tubuh kita terdiri dari atom-atom. Atom-atom ini tidak bisa dikecilin lagi, karena atom sudah menjadi saiz yang paling kecil dari suatu partikel. Setelah itu, dua atom itu tidak bisa di deketin sampai nempel. Karena kalau nempel, dua elektron akan berada pada posisi yang sama. Dan ini dilarang dalam hukum kimia atau fisika yang disebut dengan Pauli Exclusion Principle. Oke guys, jadi sekian buat video kali ini. Tubuh manusia itu tidak bisa dikecilin. Tidak bisa di dorang emon ada yang terpengecil kayak gitu. Karena kalau pun bisa, konsekuensinya juga meninggal. Apa gunanya juga sih? Anyway, kalau ada pertanyaan atau komen, langsung komen di bawah. Kalau suka sama video ini, jangan lupa like. Terakhir, jangan lupa subscribe. See you next week.